Intro Kepolisian daerah Sumatera Utara mengirim 4 truk bantuan untuk warga yang menjadi korban banjir bandang di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Selain bantuan makanan dan air mineral, Polda Sumatera Utara juga mengirim puluhan personil di antaranya 2 peleton yang nantinya bertugas untuk membantu proses evakuasi serta pencarian korban yang masih dinyatakan hilang. Kapolda Sumatera Utara Irjen Paul Agus Andrianto mengatakan, jika selain 2 peleton personil, Polda Sumatera Utara juga akan mengirimkan bantuan tim medis dan tim psikologi untuk memulihkan trauma yang dialami oleh para korban. Ini adalah bantuan tangkap garuran bencana yang terjadi di Maginta, namanya ada bencana banjir dan panah longsor di Kabupaten Mandilah. Ini merupakan bantuan tambahan, karena kemarin pada saat hari Sabtu sudah kita geser 2 pekerja dari Poles Medina, kemudian hari Minggu kemarin kita kirimkan lagi 4 pekerja untuk menambah kemungkinan kebutuhan masyarakat di sana. Kita juga sudah kirimkan personil untuk trauma healing. Jadi kepada tempat-tempat yang kemarin selamat, kita lakukan perawatan secara psikologis agar mereka kembali, normal kembali selamat dan mengalami trauma yang dibatuh jalanan. Dalam musibah banjir bandang di Kabupaten Mandailing Natal sendiri, hingga kini tercatat sebanyak 17 warga yang menjadi korban meninggal dunia. Selain korban meninggal dunia, hingga kini juga masih terdapat lebih dari 10 warga yang dinyatakan hilang dan masih dalam pencarian petugas. Dari Sumatera Utara, Mutadi Teribrata TV, Salam Teribrata! Terima kasih telah menonton!